belakangan saya no comment jadi kita ingin ya di saat ini kita ingin memperbaiki apa yang sudah ada sekarang kita ingin image DPRD Kota Malang bagus lagi tentang apa yang sudah terjadi ya gak apa-apa kita no comment kita doakan mudah-mudahan ke depan DPRD Kota Malang lebih baik lagi lebih baik lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya salam satu jiwa jadi di kesempatan kali ini saya soan ke sang ulum beliau adalah anggota dewan DPRD Kota Malang sang ulum ya panggilannya ya bisa disapa dulu untuk yang menyaksikan ini dan semua masyarakat Kota Malang mungkin Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masyarakat Kota Malang bagaimana kabarnya salam satu jiwa alemah oke baiklah untuk salam selanjutnya kita akan tanya-tanya ke sang ulum ini tentang biografinya mas ulum atau sang ulum biasanya dipanggil ya yang mana saja yang mana saja sekarang sedang sibuk di kegiatan apa di istilahnya itu di pekerjaan apa mas Ur jadi sekarang kita di DPRD Kota Malang lagi sibuk di beberapa pansus ya panitia khusus yang membahas tentang beberapa perda yang diajukan pemerintah Kota Malang contohnya perda tentang reklame yang kita bahas yang kami bahas di komisi A jadi pansus kode etik yang berhubungan dengan tata acara bagaimana anggota dewan itu seharusnya berkata acara jadi itu yang kita bahas dan beberapa pansus-pansus lainnya pansus-pansus itu bisa diselaskan apa itu sang ulum ya jadi pansus itu kepanjangannya panitia khusus ya panitia khusus dan apa biasanya salah satu tugas kita sebagai dewan itu membuat peraturan daerah jadi peraturan daerah itu memang prosesnya adalah perlu membentuk pansus ya karena tahapannya pemerintah Kota Pak Sukiyeji beserta jajarannya mengajukan kira-kira peraturan daerah apa yang akan dibahas ya di tahun ini untuk disahkan jadi yang mengasahkan ya kita bersama-sama dengan Tempot dan DPRD kita bahas bersama-sama dengan beberapa tahapan semula ini kan kemarin bertepatan dengan hari buruh ya hari buruh berarti sampean, sampean mengenai hari buruh itu seperti apa ya buruh salah satu komponen di Kota Malang atau di kota-kota lainnya di Indonesia komponen ini merupakan komponen yang sangat penting ya karena tanpa ada buruh perekonomian di mana saja tidak akan maju kalau kita hanya mengandalkan beberapa item saja misalkan pendidikan saja atau misalkan petani saja dan tidak ada buruh maka bisa dipastikan perekonomian kita tidak cepat untuk meroket ya apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini buruh terdampak sangat luar biasa sangat luar biasa dan kita perlu konsen untuk bagaimana caranya meningkatkan kembali terutama pendapatan para buruh gitu sampean ini untuk itu tadi menanggapi hari buruh lah ini mungkin saudara-saudara ini belum tahu biografimu seperti apa bisa diceritakan mungkin tentang perjalanan karirmu hingga sekarang masuk ke dunia politisi ya dimana memang sebagian kecil orang-orang itu memilih masuk ke dunia politisi gitu bisa diceritakan mungkin ke saudara-saudara ini biar sedikit menginspirasi mereka dari perjalanan karirmu ini siap siap yang jelas perjalanan saya masuk ke dunia politik mungkin satu kata ya takdir ya takdir karena takdir saja bisa masuk ke dunia politik jadi perjalanan ya kita lulus dari SMK kebetulan SMK kami di SMK Telkomalang 2003 setelah itu kita menjadi masyarakat biasa profesional orang yang bekerja di perkantoran ya menjadi buruh juga beberapa perusahaan sudah saya apa namanya kerjakan di situ jadi saya jadi pekerja seperti di Lintasata sebagai customer service setelah lulus S1 jadi pada saya itu kerja sambil kuliah belum mengenal politik pada saya itu lanjut kita melamar beberapa pekerjaan dengan ijazah S1 saya ke perusahaan multinasional jadi ada Huawei namanya 2009 kita diterima ditempatkan jadi engineer di Jawa Timur lalu pindah lagi ke Jakarta satu tahun setelah itu kita bisnis online kebetulan 2010 lagi marak-maraknya mendapatkan pendapatan yang luar biasa lumayan dari situ saya bisa haji dan juga menikah dengan istri saya yang asli Madiun setelah menikah saya putuskan untuk pindah lagi ke Kota Malang karena berdasarkan pengalaman di SMK dulu bahwa Kota Malang memang apa namanya menurut kami bagus ya untuk suasana perkembangan anak-anak kita terutama cuacanya yang sejuk itu Kota Malang menjadi pilihan kita 2012 setelah kita ada di sini kita terjun ke dunia politik memang dari awal kita bukan menjadi apa-apa kita hanya menjadi partisipan biasa kita aktif di kegiatan-kegiatan yang diundang oleh partai kebetulan partai kami partai keadilan sejahtera khususnya di Kecamatan Gedung Kandang kita aktif mengikuti kegiatan-kegiatan di Pemiliu 2014 kita juga membantu teman-teman untuk bisa maju jadi anggota dewan khususnya di Dapil Kecamatan Gedung Kandang kebetulan 2019 kami diamanahi sebagai caleg pada saat itu dan kami sebagaimana amanah kita apa namanya perjuangkan agar bisa goal dan hasilnya saat ini kita bisa di DTN BKM kenapa kok terjun ke dunia politik ini biasanya biasanya ketika kita punya kekuasaan atau kita punya kuasa apa yang kita inginkan untuk membangun daerah kita misalkan di Kecamatan Gedung Kandang ini bisa cepat terrealisasinya contoh yang paling nyata adalah yang menurut kami pribadi menjadi kebanggaan kami adalah berhasilnya dibangun jembatan Gedung Kandang itu merupakan proyeknya udah lama itu proyek udah lama ini saya sendiri pada saat kampanye kemarin sebelum menjadi menjadi anggota dewan saya masih nyalek saya berjanji saya berjanji agar bagaimana caranya agar jembatan Gedung Kandang ini bisa jadi nah itu kan terkantung-kantung proyeknya jadi itu salah satu mengapa kita harus terjun di dunia politik akselerasi percepatan pembangunan yang kita harapkan menurut kita baik itu lebih cepat lebih cepat itu salah satu alasannya mengapa saya terjun di dunia politik tapi itu proyek jembatan Gedung Kandang kan sudah sekitar 7 tahun ya betul kira-kira Sam Ulum sendiri kenapa proyek Gedung Kandang itu lama terrealisasinya jadi di kesempatan kali ini kami ingin bercerita bahwa sebagaimana tujuan kami ketika kita jadi anggota Dewan kita ingin proses apa yang sudah tertunda selama 7 tahun ini bisa dipercepat itu yang kita lakukan yang kita lakukan kita melobi teman-teman anggota Dewan lainnya ayo di bandar Gedung Kandang ini kita setujui anggarannya anggaran karena kan anggaran ini yang berhak mengajukan adalah pemerintah Kota Malang kita sebagai anggota Dewan bisa menyetujui bisa tidak menyetujui atau bisa merevisi bahkan kita di Dewan setelah kita jadi 2019 maksudnya kita tidak berbicara teman-teman yang dahulu kita lupakan apa yang sudah terjadi kita ingin bicara ke depan bahwa ayo ini adalah zaman kita era kita harus segera cepat kita mendorong pada saat itu pemerintah cepat cepat mengajukan anggaran untuk pembangunan Kedung Kandang Jembatan Kedung Kandang sudah terkantung-kantung ini dan memang ada beberapa tahapan yang harus diselesaikan pada saat itu yang pertama tahapan hukumnya harus clear terlebih dahulu sebelum dibangun lagi jadi Pak Wali Kota sudah mengusahkan bahwa tahapan hukum ketika dibangun lagi Jembatan Kedung Kandang ini bisa solve tidak ada masalah hukum di kemudian hari dan itu sudah bagus sudah selesai masalah hukum dan pemerintah Kota mengajukan anggaran pada saat 78 miliar untuk membangun Jembatan Kedung Kandang pada saat anggarannya kita setujui ketika ada salah satu anggota dewan dari 45 anggota dewan yang tidak menyentuh Jembatan Kedung Kandang itu dibangun kita protes apa rasanya harus setujui karena ini pembangunan yang prestisius dan akan meningkatkan perekonomian secara tidak langsung masyarakat Kedung Kandang dan masyarakat Kota Malang secara umum itu-itu itu yang bisa kita perjuangkan dan alhamdulillah kita bangga dengan penyampaian itu itu sebenarnya ini maaf ya saya ini kata-kata warga warga Kota Malang kan kita tahu sendiri DPRJ di Kota Malang ini beberapa tahun terakhir ini memang sedikit ya sedikit penciptaannya itu sedikit negatif ya karena kasus korupsi korupsi terbesar seluruh Indonesia ya ada sebagian nawak-nawak dari Malang apakah gara-gara kasus korupsi ini pembangunan kita jadi terhambat kalau Semen mencikapinya itu bagaimana atau no comment kah kalau no comment ya nggak apa-apa sih mengenai kasus yang belakangan saya no comment jadi kita pingin ya di saat ini kita ingin memperbaiki apa yang sudah ada sekarang kita ingin image DPRJ di Kota Malang bagus lagi tentang apa yang sudah terjadi ya nggak apa-apa kita no comment kita doakan mudah-mudahan ke depan DPRJ di Kota Malang lebih baik lagi lebih baik lagi lebih baik lagi berarti ini Samulun cuma fokus di daerah Gedung Kandang ini ya Samulun sebagai apa namanya anggota dewan yang dipilih dari DAPIL Gedung Kandang secara tidak langsung secara tidak langsung saya memperjuangkan apa-apa yang bisa mengangkat ya harkat mertabat kecamatan Gedung Kandang karena dari 45 anggota dewan sudah ada perwakilan masing-masing DAPIL walaupun kita juga mensupport di kecamatan-kecamatan lainnya cuman porsinya saja yang tidak besar kita lebih besar di kecamatan Gedung Kandang sebagaimana apa yang telah dibebankan kepada kami sebagai anggota dewan dari DAPIL Gedung Kandang nah ini tadi sebelum on air ini katanya Samulun sudah menjabat di dunia politik sejak tahun 2012 sampai sekarang ini hal yang paling tersulit yang dialami Samulun semenjak terjun ke dunia politik ini apa ini kita setelah jadi anggota dewan ini adalah hal yang baru bagi kami hal yang baru ketika sebelumnya kita belum menjadi apa-apa ini kan tidak dikenal ya dan sekarang sudah mungkin bisa dikatakan menjadi apa-apa menjadi anggota dewan yang notabene image masyarakat anggota dewan mesti orang yang punya ini punya ini punya ini harus punya harta harus punya harta tapi saya ingin saya ingin image itu pada saya itu tidak terjadi jadi saya ingin sebelum menjadi dewan dan sesudah menjadi dewan saya tetap tetap sebagaimana seperti Samulun sebelumnya Samulun mungkin sebelumnya ya naik motor kemana-mana sekarang juga masih naik motor ya umat masih kontra sekarang juga masih kontra jadi ingin apa ya menjaga perasaan masyarakat gedung kandang terutama dan masyarakat kota Malang khusus umumnya bahwa ada loh anggota dewan yang ya kita tetap berjuang hidup sederhana apa adanya gitu apa adanya jadi kesulitan yang paling utama yang di alam Samulun ini berbaur ke masyarakat image masyarakat sebenarnya image masyarakat saya khawatir khawatir Pak Ulun ya itu yang tidak saya inginkan saya mengkhawatirkan itu saya ingin menjaga bahwa ketika sebelum jadi maupun setelah jadi ya Pak Ulun ya seperti itu ya sama aja gitu jadi tidak ada skat lagi diantara kita sebelum maupun sesudah sama saja sebelumnya kita teman kita juga berteman ini tujuan untuk target selanjutnya atau tujuan dan harapan kamu sambil ke masyarakat kota Malang ini apa yang jelas kita ingin masyarakat kota Malang lebih maju lagi lebih maju lagi apa-apa yang menjadikan kota Malang tidak maju ya kita tidak mendukung contohnya seperti kasus yang sedang rame kemana reklame pesawat suhat kita benar-benar tidak mendukung itu tidak mendukung 100% bahkan kita sudah mengeluarkan pernyataan di media sosial maupun di media cetak media elektronik bahwa kita menolak dan kita ingin agar tidak ada iklan di ikon-ikon bersejarah di kota Malang itu itu yang kita perjuangkan kita ingin kota Malang lebih baik lebih baik baiknya bukan dengan cara hal-hal yang seperti itu ada cara-cara lainnya yang mungkin bisa kita dukung yaitu ini kita stop bahas reklame ini mungkin ke kamu-kauh muda yang melihat channel ini kebanyakan kamu-kauh muda ya kamu-kauh ini bisa dikasih trik dan tips buat motivasi buat kamu-kauh muda ini gimana sih agar biar bisa menjadi sepertimu siap-siap teman-teman nawak-nawak ngalam ya pengen jadi anggota dewan itu sesuatu yang bukan hal yang mustahil saya sendiri modalnya mungkin hanya 30 juta pada saat itu dan jadi 30 juta itu untuk untuk pencalekan sampai jadi gitu kan oh gitu ketika kita tidak punya apa namanya kekuatan finansial yang cukup kita masih punya kekuatan fisik kita kekuatan fisik kita untuk berkampanye kita bisa bersilaturahim hari ini ke rumah besok ke rumah besok nyala ke rumah gunakan kekuatan fisik kita akal pikiran kita kemampuan kita ilmu kita untuk berkampanye berkampanye otomatis dengan hal-hal yang positif saya sering sekali sebelum jadi calek saya hampir tidak pernah atau jarang posting di media sosial ketika sudah dicalekkan hampir setiap hati saya posting hal-hal yang positif berbau positif mengajak teman-teman untuk mendukung kami mendukung kami agar kami bisa terpilih menjadi anggota dewan teman-teman nawan-nawan yang masih muda kalian juga bisa jadi anggota dewan anggota dewan ya pokoknya jadi anggota dewan kita bisa memajukan negara atau kota malang kota daerah kita masing-masing daripada kita ini demo yang berakhir itu lebih baik kita masuk ke anggota dewan itu untuk berkontribusi jadi intinya aspirasi kita bisa berangkat dari mana saja dari demo tidak masalah apalagi kalau dari dalam kita jadi dewan kita bisa langsung menyuarakan kita ngomong langsung ke Pak Wali itu dalam rapat peripunan kan sering ketemu lebih cepat lebih direspon biasanya kita seorang anggota dewan biasa mewakili beberapa orang di belakang kita pemilik kita lebih cepat kalau kita jadi anggota dewan kalau sebelumnya sebelum jadi anggota dewan kita juga sering demo sering demo menyuarakan kami tidak setuju dengan ini tapi proses ditanggapi sama pemilik kebijakan pada situ tidak secepat ketika kita jadi anggota dewan itu perbedaannya itu perbedaannya ya mungkin bisa diluruskan untuk demo yang positif demo yang positif silakan demo yang berbau negatif kayak kemarin itu yang kantor DPR dibakar dilempar lemparin jangan jangan jaga kota yang kita cintai kota Malang itu sendiri nah ini untuk pertanyaan selanjutnya kalau seseorang yang memotivasimu dari awal sampai menjadi seorang samulum ini siapa ada banyak-banyak guru politik kami ya apa banyak saking banyak ya saking banyaknya mungkin kalau disebutin nama mungkin ya belum terkenal ya kalau disini jangan disebutin nama aja tapi sosok saja yang menjadi samulum sekarang itu siapa dari perjalanan karir sampai sekarang ini siapa yang memotivasi kamu ini yang jelas orang tua kami orang tua kami beliau ayah saya yang menjadi panutan saya menjadi orang orang yang sederhana ibu yang selalu mendoakan yang alam alam ibu mudah-mudahan beliau kalau ada disini bangga dengan anak-anaknya yang telah jadi anggota dewan saya ingin menghadirkan doa yang terbaik untuk ibu saya ada juga guru-guru politik kami yang mengajari bagaimana tentang cara memajukan kota Malang lebih baik apa yang harus kami lakukan itu banyak guru-guru kami kami berterima kasih sekali atas bimbingan-bimbingannya itu mungkin berarti orang tua dan guru terus ini ini mungkin yang terakhir ini samul apa sih yang belum diketahui oleh terutama oleh wargamu samul samul ini sosok yang seperti apa yang harus dikenal oleh masyarakat dan wargamu ini yang jelas kami di di profil saya menyatakan profilnya positif jadi saya ingin menjadi orang yang ber positif thinking positif attitude atau kelakuan selalu positif yang kedua kekinian anggota dewan yang kekinian kita selalu update di akun instagram facebook youtube dan lain sebagainya di whatsapp juga hampir setiap hari kita kampanye hampir setiap hari dan yang terakhir siap berkelanjutan siap berkelanjutan jadi sebelum kampanye saya menjanjikan sesuatu setelah menjadi anggota dewan saya tetap melakukan itu teman-teman di gedung kandang terutama ketika masih apa saya saya menjanjikan sesuatu tetapi belum terlaksana mohon bersabar mohon bersabar saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk menepati semua apa yang telah diganjikan di kampanye saya berarti positif kekinian siap berkelanjutan berarti sosok yang menggambarkan sama ulum ini berarti positif kekinian dan siap berkelanjutan jadi bukan hanya pemilu saja selesai setelah jadinya selesai kita terus terus melakukan pesan kami untuk nawak-nawak kota Malang dan pemuda-pemudi Indonesia dan pemuda-pemudi Indonesia pada umumnya sebagai pemuda tetaplah belajar tetaplah belajar teruslah meningkatkan kapasitas kapasitas keilmuan kita kapasitas apa namanya eticut kita perilaku kita harus yang terbaik yang kita berikan kepada masyarakat sampai dengan saat ini saya masih terus belajar dan mencoba untuk meraih gelar S3 saya kebetulan lagi kuliah di UB S3 itu sebenarnya terus belajar terus bergerak yang positif kekinian dan siap berkelanjutan dan tetap optimis tentunya harus optimis jadi